Suasana katanya waktu itu sehabis hujan Nah si saudara gue ini Berinisiatif untuk menutup jendela Pas lagi begini Setojem belok Matanya belok tapi dingin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Rampang Production Channel Masih sama gue Rama dan temen gue Jadi cerita malam ini Akan diboyin sama Bang Niki Sebuah pengalaman horror Dimana saudaranya Bang Niki ini digangguin Sama Miss Kay temen-temen Dan itu dialamin pada saat dia lagi nginep Di rumah salah seorang temennya Nah gimana cerita selengkapnya Kita langsung masuk ke ceritanya Oke temen-temen Miss Dizen Awal mulanya itu terjadi di tahun 2001-2002 Waktu masih Ya anak-anak cece remaja-remaja gitu Dia nginep di Kawasan Jakarta Timur rumah temennya Deket rutan Cipinang Tuan Cipinang Jadi kejadiannya Sabtu malam minggu Jadi ya biasa lah Karena kermaja ya Malam mingguan Jadi pulang dari Nongrong nih Nongrong di Mungkin Jakarta Selatan Waktu ya era-era 2001-2002 Apa sih kalau gak Pondok Indah Mall Dahar Parkir Timur Senayan Ya kan Kala-kala itu ya Setelah itu pulang lah Ke rumah temennya Namanya Egy Deket rutan Cipinang gitu Jadi Emang udah rencana minginat Rumahnya Egy ini Di suatu komplek gitu Lantai dua Egy nya sendiri Di atas Kamarnya Pulang itu Sekitar jam 10 Jadi Namanya nginep di rumah temen ya Jadi gak ada Ngantuk mungkin Asik ngobrol aja Belum ada Kepikiran buat Tidur cepat Ngobrol Cerita Namanya perempuan mungkin Kalian Terus Setelah Jam 12 Lewat Mereka udah mulai ngantuk tuh Suasana katanya Waktu itu Sehabis hujan Jadi agak sedikit Lembab-lembab Mungkin lah Ya apa namanya Hujan malam lah ya Cuaca horor banget ya Iya katanya gitu sih Jadi ceritanya Saudara gue itu Si Egy nya yang punya rumah ini Mau Toilet Mungkin ganti baju Pipis atau Sikat gigi Ya mungkin Saya ingin mohon nih Kalau mau tidur gimana Nah si saudara gue ini Berinisiatif untuk Menutup Jendela Jendelanya itu jadi Jendela yang kebuka 2 gitu Oke Gede Lumayan gede Jadi jendela yang kebuka 2 Jadi pada saat Dia mau nutup gitu Si Egy nya Gue Ke kamar mandi dulu ya Oke gitu Pas lagi Begini Sejeng Ada penampakan Kuntilanak itu Berhadapan dengan si Sisi ini Katanya jaraknya itu Sejengkal Matanya tuh gini Tojem Belok Matanya belok Tapi dingin Jadi kalau kita Diem itu kan Kadang ada suara-suara ya Iya Tapi kalau kita Bertemu dengan makhluk Dari alam itu Misalkan-maklaku Kayak kedap gitu Gak ada suara sama-sama Gitu sih Gue pernah dengar juga tuh Katanya orang Kalau abis begitu Temen gue juga Ada yang cerita Begitu juga katanya Jadi kayak agak budak gitu ya Kayak kedap Tapi ya Sakan-akan kayak Ini kayak lo transcend ke dimensi lain gitu lah ya Jadi kalau kita Misalnya kan kalau kita tidur Kan kita kadang masih dengar ada suara Mungkin ada percikan Pair, kamar mandi Atau apa Kalau ini kayak Diem gitu Mungkin salam kayak Dunia-dunia tuh kayak Berluti atau apa gitu Kayak bener-bener Gak ada suara Kayak abis ngesep apa Gitu Bisa jadi Ngesep permen Pokoknya bener-bener Diem gitu Sempat dikatanya Dilus gitu Dijubit gitu Ini Sebenarnya Poh matanya Tartepan gitu Bener-bener Kayak Iya namanya orang Face to Face Si Saudara gue ini Kayak diem gitu Bener-bener Dia bener-bener Wah Gue sih dengerinnya lumayan Ah itu males banget tuh Dan dia katanya sempat ini Si saudara gue itu Ngeliat ke bawah gitu Oke mungkin Ini real apa enggak ya Itu tentu melayang Bener-bener Kayaknya dia gini nih Dia dari ceritanya Dia sempat ke bawah gitu Gitu Jadi Ini Si putih anaknya yang megang gitu Iya Seperti ini Tangan ada yang dingin Ada katanya sekitar 5 menitan Lama juga dong Semayang Terus sadar-sadarnya Dia masih sadar Cuman dia Katanya Peluh Lemes Kakinya dingin Terus Mau ngapain Gue Ya bener-bener Gimana ya Belum ya Gitu Abis itu deh Terbang gitu Ke atas Ke arah Genteng tuh Ski Pergi gitu Dia sempat kayak Gini Baru tuh Si Egy nya keluar Si Napa lo Diam aja Dipanggul tuh Eh Napa ya Gitu Diam aja deh Napa ya Ski Ski Berdiri Kayak mungkin masih lemes Atau apa Dikasih binum gitu Tutup dulu Itunya Ski Diceritain tuh Masih yang punya rumah Kira katanya mereka Setelah udah begitu Udah gak Ketakutan Gududunya Enggak lanjut ngobrol Lagi berarti Lanjut ngobrol Mau tidur Tapi tidur Katanya gak tidur Di kamar si Pindah 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 ke lantai bawah Ketempat kakaknya Mendengar ceritanya Sama Mengebayangin Gimana males sih Sebenernya Malesnya kayak Asal Wah Gitu sih Ceritanya Oke teman-teman Jadi itu ceritanya Tadi dari Niki nih Tentang pengalaman Saudaranya Gila juga sih Gitu ya Bener-bener Depan muka Udah gitu Ini ya Apa Sempat Kontak fisik Gitu ya Gila sih Ngeri banget sih Tapi untungnya Sudah lo Gak kenapa-kenapa Juga kan Habis itu kan Ya cuman Mungkin shock Tapi Maksudnya Gak Gak ngalas sakit Atau apa Enggak kan ya Kan kalau kita ketemu Makhluk itu katanya Dia ngambil energi Iya Ngedot Katanya Emang Ngedot Atau mungkin Emang sebenarnya Dia lagi capek juga Bisa jadikan Bisa jadikan Bisa lah Kesirup Iya Pasti ketarik Energinya Maksudnya Kalau udah kayak gituan Kita ambil alat vakum Yang kita sedot Itu Beda lagi Maknanya Bisa juga sih Tapi Iya Ya gitu aja teman-teman Mungkin untuk cerita malam ini Aku ingetin dulu Yang belum subscribe Yang belum klik tombol loncengnya Udah gitu Buat yang udah Thank you so much Terima kasih banyak Mudah-mudahan Kebaikan kalian semua Dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam bentuk pahala Atau riski yang berlimpah Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada saran Atau kritik yang membangun Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih banyak Wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih.